Setelah gagal di ajang IFF Cup Senior dan SEA Games, Shin Taeyong mendapatkan kesempatan sekali lagi, untuk dapat membuktikan jika dia memanglah Raja Prank Asia Tenggara, sesumbuhnya. Kali ini di rumah sendiri, dan dengan dukungan langsung puluhan ribu supporter, kesempatan untuk Shin Taeyong jadi terbuka sangat lebar. Namun sayangnya sejak di laga pertama, niatan tersebut sudah mendapatkan hambatan dari pelatih Vietnam, yang ternyata juga udah menyiapkan sejumlah prank, untuk membungkam Shin Taeyong. Yang paling awal, Shin Taeyong langsung coba untuk melancarkan prank keempat back Vietnam, dengan sedari awal memposisikan lima pemain Indonesia di area depan. Tiga penyerang dan dua wingback Indonesia, akan menunggu suplai bola matang dari dua gelandang, yaitu Arhan Fikri dan Wanderkit Persebaya, Marcelino Ferdinand. Keunggulan jumlah satu pemain di area depan ini, diharapkan cukup untuk nanti bisa membebaskan satu pemain, yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan shotting. Prank selanjutnya dari Shin Taeyong, yaitu mencoba untuk membuat serangan Vietnam gak berkembang, dengan menjebaknya di area samping. Dua winger akan terlebih dahulu menutup aliran bola ke tengah, untuk memancing serangan Vietnam, agar selalu ke area samping. Di area ini Garuda muda akan memanfaatkan garis pinggir, untuk menjepit dan merebut bola dari Vietnam. Walaupun terkena dua prank sekaligus, ternyata Din Tenam masih cukup tenang. Karena memang sepertinya dia udah tau jebakan-jebakan apa aja, yang biasa dipakai Shin Taeyong. Pelatih Vietnam tersebut secara mengejutkan malah bisa membalas prank Shin Taeyong, dengan melakukan prank balik yang lebih cerdik. Kepungan lima pemain Indonesia di depan, terhadap empat back Vietnam, ternyata memang gak menghasilkan apa-apa untuk Garuda muda. Karena rupanya empat back Vietnam ini udah menyiapkan jebakan offside, yang cukup ekstrim. Walaupun Garuda muda mempunyai cukup banyak pemain di depan, akhirnya memang gak akan ada artinya, jika ternyata mereka seringnya dalam posisi offside. Begitu juga ketika menyerang, ternyata Vietnam gak semudah yang diperkirakan, untuk bisa dijepit dan dimatikan di area samping. Vietnam justru menunggu jepitan pemain Indonesia datang, untuk mengincar area kosong di sisi jauh yang ditinggalkan. Mereka memindahkan bola ke kanan atau ke kiri dengan cepat, sebelum benar-benar terjepit. Prank pelatih Vietnam ini memang berhasil untuk membuat pemain Indonesia cukup kedodoran, dan Vietnam pun bisa mendapatkan beberapa peluang yang cukup berbahaya. Gak cuma melakukan balasan prank ke Shintayong, rupanya Dintenam juga mampu untuk mengeluarkan pranknya sendiri. Prank ini berupa skema corner kick pendek dua pemain, dengan coba memanfaatkan Indonesia, yang sering hanya melakukan penjagaan dengan satu pemain aja. Prank corner kick ini, hampir aja berhasil berbuah gol, setelah tusukan salah satu pemain Vietnam lolos sampai kotak penalti, yang beruntung tendangannya masih membentur Mr. Gawang. Dua pranknya yang ternyata langsung dibalas dengan tiga prank, rupanya membuat Shintayong cukup emosi. Mau gak mau, dia harus memutar otak untuk melakukan prank balasan. Balasan pertama yaitu, jangan sampai corner kick Vietnam bisa menghasilkan peluang yang sangat berbahaya, seperti tadi. Sekarang Shintayong minta selalu ada dua pemain, yang menutup corner kick pendek Vietnam. Rupanya membuat situasi jadi dua lawan dua, udah cukup untuk membalas prank corner kick ini. Selanjutnya, Shintayong merasa dia harus membongkar dulu prank jebakan offside Vietnam, yang dari awal membuat serangan Garuda muda buntu. Prank balasan kedua, yaitu dengan sekarang meminta Marcelino, agar gak hanya menyuplai bola dari jauh, tapi juga lebih aktif, untuk bergerak ke area di belakang pemain tengah Vietnam. Bola yang disuplai ke para pemain depan dari area yang lebih dekat, ternyata berhasil menyulitkan empat back Vietnam, untuk melakukan jebakan offside agresif seperti sebelumnya. Garuda muda pun akhirnya mulai bisa untuk mendapatkan peluang-peluang berbahaya. Keberhasilan Shintayong untuk bisa meruntuhkan prank jebakan offside, yang dipasang pelatih Vietnam ini, langsung berdampak positif untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah tembakan Marcelino yang membentur mister gawang, di babak kedua. Kemampuan Shintayong untuk melakukan prank balasan, rupanya pembuat dintenam, dengan sangat terpaksa, harus mengeluarkan prank pamengkas untuk menyelamatkan timnya. Prank tersebut adalah berupaya menghentikan momentum yang didapatkan Indonesia, dengan meminta para pemain Vietnam tersungkur cedera, setiap setelah Indonesia bisa melakukan serangan. Prank yang kurang sportif ini, membuat permainan sering tiba-tiba berhenti cukup lama, yang sayangnya berhasil mengganggu konsentrasi pemain Garuda muda untuk bisa mendapatkan gol kemenangan. Upaya pembuktian Shintayong sebagai raja prank Asia Tenggara, masih terganjal. Sebelumnya dia berhasil membuktikan diri membawa timnas lolos ke piala Asia, yang bisa dilihat di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Tribel9 ini.